Hai ini saya makan rendang sapinya rendang daging sapi yang saya masak ya selama dua jam dan empuknya benar-benar enak tender kali ini saya masak rendang rendang bumbu bumbu rendang sapi daging sapi bumbu lengkap ini punya lengkap dan saya masaknya selama dua jam tapi tidak dua jam yang saya videokan ya karena terlalu lama juga saya potong-potong tapi semua resep dan cara masaknya ada di video ya Halo Assalamualaikum di video saya kali ini saya akan memasak rendang bumbu lengkap ya rendang bumbu lengkap karena saya masaknya bumbunya ini lengkap semua ada ya dari bumbu dari bumbu yang dimasak yang ditumbuk atau diblender sama bumbu yang tidak diblender semua saya lalu saya lengkapkan di sini Nah apa aja bumbunya dan apa aja dan berapa dagingnya Oke dan ini dagingnya satu kilo saya beli waktu di TK market itu ada dagingnya yang orang muslim punya ya ini ini satu kilo saya beli di satu kilo 11 dolar jadi 110 ribu ya kalau di uang Indonesia nah ini serundennya yang udah saya tumbuk dan kelapa yang udah saya udah saya sangrai terus saya tumbuk nah ini bumbu yang di blender nanti ada lengkuas ada jahe ada bawang buang putih ada buang merah karena satu kilo saya banyakin ya terus ini ada ketumbar ada kemiri ada merica hitam terus ada mengapa ini serai ini ditumbuk ya semua ini ditumbuk ini juga ditumbuk cabai ada saya tadi saya hitung ada 9 cabai seperti ini ini saja contohkan cabainya besar seperti ini ya Nah ini ada cabai bubuk cabai bubuknya cukup cukup pedas ya jadi karena rendang itu biasanya kan daging enggak terlalu pedas ya Nah ini bumbu yang tidak di blender ada ada gula ada daun jeruk ada daun salam ada ini kayu manis ada star anis atau bunga lawang ya kalau di Indonesia Nah ini ada cengkeh ini cengkeh ya Nah untuk teman-teman itu ya mungkin menurut selera mungkin ada yang pakai ini atau enggak pakai atau yang ditambahin tentunya garam air secukupnya dan santannya ini saya memakai 200 kali 3 ya pakai santan karah minyak untuk menumis dan saya mau siapkan untuk yang di blender dan saya memasak wajahnya ini pancinya ini seperti pakai ini ya ini beratnya pancinya lebih kurang lebih dari 5 kg ini berat banget dan ini tahan panas pancinya ya jadi saya memasak pakai ini dengan api besar habis api besar nanti api kecil sampai 2 jam sampai empuk merasap bumbunya ya ini kalau cabainya tadi saya potong pakai ini pakai gunting jadi lebih enak saya enggak terlalu pedas ya kalau saya potong pakai tangan pakai pisau jadi lebih gampang digunikan sebelum di blender nah ini bumbunya yang bawang merah bawang putih saya akan saya akan potong pakai pisau potong secukup selapa yang gampang aja ya maksudnya yang cepat lembut aja terus ada serai lengkuas juga dipotong semua ini serainya juga saya mau blender jadi saya potong kecil-kecil ya dengan kuasnya juga dipotong biar gampang di blender ke dalam kutihnya nah ini saya mau blender disini ya temen-temen ini ini yang beras bumbunya yang sudah saya tumbuk sudah saya hancurin saya iris-iris ya terus main cabainya tambahkan air sedikit oke kita blender saya blender ya nah ini yang tadi bumbu udah saya blender terus itu ada cabai bubuk ada garam sedikit ya garamnya tinggal tinggal ditambahin ada gula yang sudah saya serut terus itu dagingnya ya satu kilo ini bumbu yang tidak tidak ditumbuk jadi langsung dimasukkan aja ya tadi udah saya jelaskan di video awalnya ya saya kasih minyak untuk menulis bumbunya ya saya memasukkan daging saya masukkan star hamisnya apa semua ya sekalian saya masukkan garam dulu secukupnya dulu garamnya saya masukkan saya masukkan ini bubuknya cabai bubuk saya akan makan gulanya gulanya ini bulannya udah langsung saya tambahkan karena memang udah udah inginnya ya udah takarannya ini nggak saya lupa ini saya nggak pasang aja ya nggak meresam dulu kita makan santan ini kalau rendang itu memang santannya banyak ya saya mau bubuk dulu ini sebentar agar apa kita tanak dulu nanti baru saya kasih air ini saya tapi saya cuma pakai santan ya saya masak 15 minit biar bumbunya meresam terus sekarang saya tambahkan air air secukupnya karena ini nanti saya akan masak rebus api besar dulu ya kurang lebih nanti masaknya sampai 2 jam kurang lebih 2 jam ya masaknya tapi nanti dengan api kecil ini kalau udah melidih baru udah melidih lama baru saya tambahkan santannya terus api kecil ya api sedang kecil itu selama 2 jam dan saya tutup lagi sampai mendidih nanti baru masukkan santannya nah ini baru saya tambahkan santannya ya dengan nanti dimasak dengan api kecil kalau santannya udah dimasukkan dengan api kecil ya biar santannya nggak pecah jadi ini sudah saya masukkan api saya sudah kasih api kecil masak sampai kurang lebih 2 jam sampai mumpuk dengan api dengan api sedang ya sedang kecil gitu yang sedang besar karena ini pakai ada lampunya jadi kelihatannya kayak kuning gitu ya padahal agak kemerahan sedikit nah ini saya rebus sampai saya apikan yang paling kecil ini udah ini ya jangan sampai santannya pecah jadi saya pakai api yang paling kecil saya tutup ya saya tutup sampai kurang lebih satu jam itu tidak usah dibuka dulu ininya api yang paling kecil nah yang yang ini nanti dimasukkan kalau sudah kurang lebih satu jam masak baru ini bubuknya ini nanti saya masukkan ya apa namanya kelapa bubuknya ya yang sudah saya tumbuk udah saya sangrai ya saya akan masukkan bumbu yang sudah saya tumbuk ya udah saya tumbuk ini yang ini bukan bumbu serundeng yang sudah saya tumbuk ya udah saya sangrai saya tumbuk pakai tumbukan tumbukan dari batu ya ini sudah dimasak selama 1 jam ya jadi ini 1 jam lagi dengan api yang kecil ini api kecil ya jadi biar tender nantinya jadinya nanti sampai puahnya sampai sedikit gitu ya dagingnya sudah mengecil ya tadi besar-besar sekali pas mentah tadi masuk lagi 1 jam dan api sedang sampai kental nanti sekarang jadi kecil seperti ini ya ini bumbunya lengkap ya sekarang saya mau cicipin dulu oke saya cicipin dulu bismillahirrahmanirrahim pas banget garamnya garamnya kurang sedikit saya tambahin sedikit nanti gulanya mungkin saya tambahin sedikit lagi ya karena saya mau tambahin jadi saya apikan apinya sedang besarkan sedikit tambahin gula saya tambahin garam sedikit saya aduk rata dimasak lagi kurang lebih 5 menit oke sudah oke nanti baru kita angkat ya kita cicipin rasanya oke sekarang saya mau angkat apinya saya kecilin tapi ini pancinya memang panci yang tahan panas ya yang dari besi yang saya bilang itu kurang lebih bobotnya panci itu 5 kg-an ya berat banget jadi untuk masaknya itu sekarang saya mau angkat ya disini bismillahirrahmanirrahim nah ini kalau misalnya mau yang agak kental silahkan dikentelin lagi ya dimasak lagi sampai kental kalau yang mau agak berkuah berkuah gitu ya seperti ini ya silahkan sekarang saya mau ambil sedikit ini saya mau cicipin gimana tendernya ya oke oke saya mau ini ya ini daging untuk ya ini lihat ya ini ya ini saya kasih kuahnya bismillahirrahmanirrahim ini ini empuk banget ini empuk ya tender banget terima kasih ya terendang daging tender banget empuk banget dengan bumbu lengkap terima kasih selamat menikmati